Bersa warga ibu kota tidak henti-hentinya menyaksikan kekerasan demi kekerasan pecah di jalanan paling mutahir tawuran antar geng di Taman Palem, Jakarta Barat 29 Agustus lalu. Masih pula segar dalam ingatan aksi brutal antar kelompok preman di Kompleks Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta Pusat dan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Mengapa preman tumbuh subur dan mengapa negara sebagai pemegang otoritas kursi tertinggi justru tidak berdaya mengatur preman. Dan di studio saat ini telah hadir dua narasumber, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru Hercules dan juga bergabung dari luar studio Tito Refra, tokoh pemuda Maluku serta kriminolog UI Erlangga Mas Diana. Selamat sore Bapak Bapak. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Tito. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya akan ke Pak Hercules terlebih dahulu. Pak Hercules apa yang Anda ketahui mengenai bentrokan yang terjadi? Tapi enggak, sebelum itu saya mau sampaikan dulu nih Mbak. Silahkan Pak Tito, silahkan. Halo. Ya, silahkan Pak Tito. Saya mau sampaikan dulu. Silahkan, silahkan. Harus digarisbawahi bahwa bentrokan yang terjadi di Taman Palam sana itu bukan kelompoknya John Kay. Bukan. Itu kelompoknya anak-anak Maluku. Jadi kalau dibilang kelompoknya John Kay saya keberatan, itu satu. Sedangkan kedua, yang perlu saya pertajam adalah, satu kelompok yang menyerang petugas itu, itu adalah kelompok yang dari sebelah teman-teman yang dari teman-temannya Hercules. Itu mereka yang ditembak tiga orang. Dua meninggal, sedangkan satu yang masih sekarat di rumah sakit. Jadi jangan diputar balikan bahwa yang ditembak itu, apa namanya, adik-adik kita atau saudara-saudara kita gitu loh. Itu yang perlu kita luruskan dulu beritanya, biar masyarakat juga tahu dulu. Sejauh yang Anda ketahui, apa yang terjadi di Taman Palam pada 29 Agustus lalu? Jadi yang terjadi di Taman Palam itu adalah, itu anak-anak Maluku ya, anak-anak Maluku itu, kenapa saya harus mesti bilang anak-anak Maluku? Di situ ada anak K, Ambon, Seram, segala macam, semua kan ada di situ. Dan mereka itu nggak ada kaitannya sama kita. Nggak ada kaitannya sama Bung John maupun saya. Karena yang terjadi itu, satu kelompok yang mau menyerang polisi. Mau menyerang polisi itu, polisi kan mengeluarkan tembakan. Ternyata yang di dalam mobil itu ada sebelas orang. Tiga orang ditembak, dua meninggal dunia, sedangkan satunya masih di rumah sakit. Itu yang dari, apa namanya, kelompoknya Hercules. Jadi kalau dibilangin soal apa namanya, dikait-kaitkan dengan Bung John Kay, saya pikir itu berlebihan. Karena faktanya kelompok yang kemarin ribut di Taman Palam itu bukan, nggak ada kaitannya sama Bung John Kay gitu loh. Tidak ada kaitannya dengan Bung John Kay. Yang Anda ketahui tentang kelompok Maluku ini, apa yang Anda maksud? Siapa mereka? Apakah Anda mengenal secara langsung mereka? Maksudnya kelompok Maluku itu seperti begini. Begini, seperti begini. Itu di situ ada Ambon, Seram, Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat. Ada empat suku yang di lokasi itu, di lokasi yang di Taman Palam. Oke, kepentingan mereka untuk berada di lokasi itu? Jadi, ya mereka berada di lokasi itu karena mereka dikasih surat tugas kalau nggak salah ya, yang saya dapat dari pengacara, teman-pengacara yang dampingi itu pelaku-pelaku atau teman-teman yang ditahan sekarang di Polda Metro Jaya gitu loh. Mereka mendapat surat tugas dari siapa? Kalau dapat surat tugas dari siapa-siapa, saya sendiri juga nggak tahu, karena memang itu kita kembalikan kepada pihak kepolisian untuk menyelidik, apa namanya, penjaga. Oke, surat tugasnya itu untuk melakukan apa persisnya? Kalau masuk ke situ, saya sendiri juga nggak tahu, karena yang saya tahu itu ada bentrokan dua kelompok. Itu yang kelompok Rais sama kelompok Hercules. Tapi itu, menurut saya itu sebenarnya itu tawuran. Tawuran biasa, yang mana udah diamankan oleh Kapolres Jakarta Barat, udah dilarai sama Kapolres Jakarta Barat, dan tempat itu sendiri udah di polis lain. Tawuran yang dipicu oleh masalah apa, Pak Tito? Kalau dipicu oleh masalah apa, saya sendiri juga nggak tahu. Karena saya baca di Detikom ya, saya baca di Detikom. Jadi setelah polisi udah polis lain itu tempat, dua masa ini kan dibubarkan ini. Dibubarkan oleh polisi, setelah dibubarkan itu, satu kelompok lagi yang datang dengan mobil Innova, yang jumlahnya 11 orang, yang mau menyerang polisi. Kalau berita ini, kalau nggak salah, metro udah pernah naikin berita ini nih. Baik, baik. Jadi ada kelompok lain gitu yang datang ke situ. Ah, kelompok lain itu yang menyerang polisi. Yang menyerang polisi, kelompok lain ini belum teridentifikasi dari mana? Anda tidak mengetahui? Sebenarnya teridentifikasi itu jelas bahwa kelompoknya dari Hercules. Kelompoknya dari? Yang menyerang polisi pada saat itu. Oke. Pak Hercules ada di sini, betul seperti itu? Kalau bilang dari kelompok saya benar, karena semua namanya dari Kupang, Atambua, Kepa, Soe, Rote, Alor, Flores, sampai ke Kisaranan, memang itu dari Timur semua. Jadi kalau memang mereka menyambangkan satu lokasi dengan kemampuan mereka yang dipercaya oleh ahli waris yang merasa bahwa itu adalah tanahnya mereka, mereka percaya kepada anak-anak untuk dijaga. Karena kita lihat nih, kalau di Jakarta ini, tanah kalau memang punya perorangan misalnya, punya ahli waris misalnya, kalau tidak dijaga tiba-tiba ada sertifikat muncul di atas tanah tersebut itu. Nanti akhirnya padahal tanah itu ahli waris itu yang punya. Mereka itu orang yang tidak punya. Jadi Anda melihat bahwa bentrokan yang terjadi pada saat itu, pangkal masalahnya adalah perebutan lahan? Iya, masalah pada saat bentrokan itu, ya perebutannya masalah lahan. Oke, persisnya nanti kita akan tanyakan lebih lanjut. Tapi kita harus break terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kembali kami akan lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Hercules lagi, tadi ingin menyambung gitu ya. Ingin menyambung supaya jelas. Supaya jelas, oke. Jadi ini adalah lahan begitu ya. Karena saya datang ke situ... Saya mau tambahin sedikit, boleh nggak itu? Boleh, kita boleh beli kesempatan kepada Pak Hercules terlebih dahulu, Pak Tito? Ya, jadi saya kemarin itu pada saat terjadi itu saya ada di Muara Baru. Saya sedang mengurus kapal-kapal saya itu datang dari laut. Sehingga kemarin mau berangkat kembali ke laut, saya ada di Muara Baru saya. Dan saya pas lagi menghansian. Saya datang, dapat telpon dari anak-anak bahwa anak-anak lagi jaga tanah di lokasi Cingkaren tersebut. Sekedar 10 orang. Mereka lagi tidur-tidur, ada yang lagi nguci. Tiba-tiba didatangi oleh kelompok John Key. Di bawah pimpinan Rais Key. Kurang lebih sekitar 150-an. Datang bawa golok, bawa senjata api untuk menonor-noro mereka. Memaksa mengintimasi mereka untuk mengulangkan mereka dari... Datang bawa golok, datang bawa ini... Kamu diam dulu, goblok. Ternyata kan nggak ada yang korban, kan? Kau diam dulu, kau. Jadi, jadi... Eh, kamu sopan dikit. Ya, kamu diam dulu. Saya omong kamu diam dulu. Kamu omong saya diam. Eh, kamu omong saya diam. Saya omong kamu diam. Jadi toko itu harus disopan. Nggak, bukan. Karena saya omong kamu diam. Kalau kamu omong saya diam. Pak Hercules. Kamu omong saya diam. Saya omong kamu diam. Baik, baik. Kamu jadi toko itu harus disopan. Boleh kita jaga suara dan juga... Jadi toko itu harus jadi teladan yang baik. Kamu, saya fight dengan kamu. Pak Hercules, Pak Tito, mohon maaf sebelumnya. Boleh saya... Saya fight sama kamu nanti. Pak Hercules, mohon maaf. Mohon maaf. Kita coba untuk meredam suasana terlebih dahulu. Kita singkat saja. Saya datang ke situ itu untuk membantu kepolisian untuk supaya... ...jangan seperti kemarin salah paham, akhirnya menyerobot. Akhirnya ditembak. Karena tidak ada orang yang bisa mempengaruhi kemarin raya itu. Sehingga bisa terjadi itu. Makanya saya datang untuk saya pakai rotan. Saya pukul anak-anak saya itu. Karena kelompok John Kaye ini sudah diterkepung. Sudah diterkepung, tidak bisa keluar. Tapi sebenarnya kita ingin sorot ini adalah cara-cara seperti... ...cara-cara dengan membawa senjata tajam. Yang saya sendiri sebagai warga Jakarta ini agak sedikit meresahkan. Dengan cara-cara seperti ini terjadi bentrokan di jalan. Yang mungkin saja kalau nanti ada masyarakat yang tidak berdosa... ...kebetulan sedang lewat di situ. Bisa menjadi korban. Apakah itu gimana sih Pak? Jadi begini. Adik-adik saya yang dari NTT dari Timur ini mereka tidak salah. Karena mereka itu disitu sudah 10 tahun yang lalu. Mereka itu lagi tenang-tenang. Kenapa saudara-saudara saya, teman-teman yang dari grup John Kaye ini... ...mereka habis menghadiri sidang John Kaye di PN Jakarta Pusat... ...mereka pulang sore ini, mereka kumpul di tanah kosong. Pagi-pagi mereka menyeran. Kalau mereka tidak menyeran, saya yakin tidak akan terjadi keributan. Karena mereka memulai menyerang sehingga terjadi keributan itu. Baik, saya ke Pak Erlangga dulu kalau begitu untuk mengomentari ini. Artinya kan ada bentrokan-bentrokan seperti ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di kota Jakarta. Haruskan memang hal-hal seperti, gejala seperti apa ini yang sedang kita saksikan sebenarnya? Ini problem, bahwa negara kita itu tanpa hukum. Jadi sebenarnya persoalan ada muncul, sertifikat muncul, sertifikat baru, segala macam. Berarti memang BPN atau lembaga yang terkait itu betul-betul kurang verified. Yang kurang betul-betul melihat aspek legalitas, aspek sejarah dari tanah itu. Kemudian sampai kemudian ada orang, apa namanya, ada kekhawatiran muncul. Lalu kemudian minta dijagain dan sebagainya. Masih itu tidak boleh terjadi. Tapi yang sekarang terjadi kan seperti itu. Akibatnya masa, konflik horizontal itu terjadi. Nah lalu yang kedua, kita perlu berbenah. Berbenah terhadap apa? Terhadap bahwa ini kan teman-teman dari ada di masyarakat itu ada pengelompokan-pengelompokan sosial. Yang kemudian mereka lebih ke arah pada aspek kekerasan. Kekerasan jadi sebagai sebuah cara yang terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan. Karena persoalan yang tidak teratasi. Betul. Jadi ini kan stateless. Bahwa negara itu tidak memberikan solusi, tidak bisa memberikan alternatif bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada sekarang ini. Kalau ini dibiarkan terus, maka premanisme akan muncul, terjadi dan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Meskipun sebenarnya... Dibiarkan terus terjadi ini maksudnya seperti apa? Artinya persoalan-persoalan di tengah masyarakat ini apakah memang ada sengketa lahan dan lain sebagainya itu harus segera di... Betul. Diselesaikan itu. Betul. Segera diselesaikan lalu kemudian semua ya... Ini ada di wilayah, misalnya wilayah Pemda DKI. Pemda DKI itu betul-betul ke depan itu harus menata. Menata soal tanah. Tanah yang betul-betul sengketa itu betul-betul harus didata. Ini kapan harus bisa selesai, lalu proses penyelesaiannya seperti apa, lalu siapa yang bertikai, lalu kemudian oke masuk di pengadilan. Tapi pengadilan juga harus pengadilan yang fair. Jadi jangan pengadilan kemudian, orang kan sekarang terjadi ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang terjadi. Itu yang membuat kemudian masyarakat juga akhirnya memilih cara-cara yang lain. Betul. Nah ini yang harus menurut saya kalau misalnya ke depan itu pengadilannya fair, lalu kemudian aparatnya juga fair, lalu kemudian kelompok pereman semacam ini ada alternatif solusi pekerjaan. Solusi pekerjaannya apa yang betul-betul masuk di sektor formal atau di sektor bisnis yang betul-betul mereka bisa membangun daerah, membangun negara, membangun wilayah yang betul-betul sangat legalized. Kalau yang sekarang kan semua serba kekerasan ini kayak seperti jaman barbar. Iya, seperti jaman barbar. Oke nanti saya akan minat tanggapan ke Pak Tito, tapi kita harus beri terlebih dahulu. Kita lanjutkan, sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.